Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar sekaligus kota kuliner. Di sini, Anda dapat menemukan berbagai jenis makanan, mulai dari kuliner tradisional hingga yang kekinian. Meskipun pilihan kulinernya beragam, jangan lewatkan kesempatan untuk mencicipi kuliner kaki lima legendaris. Kuliner seperti oseng mercon yang pedas menggigit dan lupis yang manis nan legit adalah beberapa contohnya. Tempat-tempat ini tetap bertahan berkat pelanggan setia mereka, serta terus menarik banyak pelanggan baru. Berikut 5 kuliner kaki lima yang melegenda yang ada di Jogja. Di Jogja, Anda bisa menemukan warung oseng mercon yang menawarkan hidangan pedas menggigit. Oseng mercon, sebenarnya adalah hidangan tumisan dengan bumbu yang sangat pedas. Di Jogja terdapat beberapa warung makan serupa, namun salah satu pionirnya adalah warung oseng mercon bunarti. Sejak tahun 1998, Bunarti telah menyajikan oseng mercon dengan bumbu spesial. Seporsi oseng mercon berisi kikil, gaji, kulit, dan tulang muda yang dalam bahasa Jogja dikenal sebagai koyoran. Bahan-bahan tersebut ditumis dengan minyak dan irisan cabai rawit lengkap dengan bijinya. Seporsi oseng mercon dibanderol mulai dari 25 ribu rupiah. Lokasinya berada di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Gangpurwo di Ningratan, Yogyakarta. Jajanan kaki lima berikutnya yang tidak boleh dilewatkan adalah lumpia samijaya. Lumpia ini telah dijual sejak tahun 1976. Lumpia samijaya menawarkan lumpia tradisional dengan isian rebung, bengkuang, dan telur puyuh, yang dikenal dengan cita rasa gurih yang khas. Karena terkenal, lumpia ini sering dijadikan oleh-oleh-oleh wisatawan. Harganya dibanderol mulai dari 3.500 rupiah hingga 4.000 rupiah. Lokasinya berada di Jalan Malioboro nomor 18, Suriat Majan, Danurejan, Yogyakarta. Jika Anda ingin menikmati nasi yang tidak bikin serat, cobalah nasi godok. Salah satu yang legendaris adalah nasi godok Pak Petel, yang telah buka sejak tahun 1986. Nasi godok adalah nasi berguah khas Jawa Tengah, dengan isian berupa campuran telur, suiran ayam, kubis, wortel, dan daun bawang. Tingkat kepedasannya bisa disesuaikan dengan selera. Harganya mulai dari 13.000 rupiah. Lokasinya berada di Bantul. Buka mulai pukul 7 malam hingga dini hari. Jika Anda mencari minuman hangat, cobalah wedang ronde embah payem, yang juga merupakan salah satu yang legendaris. Semangkuk wedang ronde terdiri dari minuman jahe hangat yang dilengkapi dengan bola-bola ketan berisi kacang. Wedang ronde di tempat ini dikenal karena bola-bola ketannya yang memiliki butiran kacang halus dan tekstur yang kenyal. Hal ini karena embah payem masih menggunakan teknik tradisional untuk membuatnya. Semangkuk wedang ronde di Banderol mulai dari 10.000 rupiah. Lokasinya berada di Alankauman, Mupasan, Gondomanan, Kota Yogyakarta. Lupis Embah Satine merupakan salah satu kuliner legendaris di Jogja yang terkenal tidak pernah sepi dari pengunjung, selalu ramai di antre. Popularitasnya semakin melonjak setelah muncul dalam film dokumenter Netflix yang berjudul Street Food. Pembah Satine menawarkan berbagai jajanan tradisional, namun yang paling diminati tentu saja lupisnya yang gurih dan lengket. Setiap pembelian lupis di sini juga termasuk gatot, tiul, dan cenil. Harga satu paket lupis mulai dari 5.000 rupiah. Lokasinya berada di Jalan Bumijo, Jetis, Yogyakarta. Itulah 5 kuliner kaki lima yang melegenda di Jogja yang bisa Anda coba. Untuk Anda yang punya rekomendasi kuliner legendaris Jogja lainnya, tulis di komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video kuliner menarik lainnya.